Sobat, kali ini kita akan membahas tentang aspirin Dimana obat ini sangat unik dan kandungan pada aspirin ini bisa kita manfaatkan pada tanaman kita Nah, untuk aspirin ini, sobat bisa membelinya di toko obat atau apotek Harganya cukup murah Itu merek dadangnya bisa disini atau di lihat, ini aspirin Nama lain dari aspirin yaitu asam salisilat Pada obat aspirin ini terdapat kandungan aspirin yang bisa merangsang pertumbuhan pada tanaman kita Pada aspirin ini bisa memancing tanaman untuk memproduksi sistem imun Jadi dengan cara penyemprotan pada tanaman, aspirin dapat meningkatkan pertumbuhan atau merangsang tumbuhan Dan juga bisa menjaga penyakit atau stres pada tanaman Obat aspirin ini kita bisa memanfaatkan satu butir Satu butir kita memanfaatkan untuk satu liter air Nah, untuk obatnya seperti ini bisa kita haluskan terlebih dahulu Saya hancurkan saja Satu butir ini Untuk kebutuhan satu liter Nah, disini saya juga telah menyiapkan air Wadah-wadah sebanyak satu liter Setelah kita hancurkan Kita bisa mencampurkannya langsung ke dalam wadah ini Larutan ini Larutan ini bisa kita gunakan sebagai JPT untuk perangsang akar saat kita melakukan stack Nah, kita bisa menyiapkan batang tanaman yang akan kita stack Dan kita silupkan langsung ke dalam wadah ini atau larutan ini Dan kita biarkan sekitar 15 sampai 20 menit Lalu bisa kita tanamkan ke dalam medianya Nah, ketika kita rendamkan dengan ini Insya Allah Hasil proses penyetekan lebih tinggi Larutan obat aspirin ini bisa kita manfaatkan juga sebagai pupuk cair Setelah kita larutkan ini bisa kita masukkan ke spray Sprayer Dan kita lakukan penyemprotan langsung ke tanamannya Selain untuk pupuk larutan atau obat aspirin ini Bisa sebagai anti-stress pada tanaman yang kita aplikasikan Dan ini sangat baik untuk mendukung produksi pada tanaman tomat Jadi setelah kita larutkan Kita aplikasikan secara rutin pada tanaman tomat Itu dapat meningkatkan produksi tomat Dan meningkatkan kualitas buah tomatnya Nah, ingat sobat Obat aspirin ini kita manfaatkan dengan nosi satu butir saja Satu butir untuk satu liter airnya Nah, ketika kita mau dalam jumlah banyak Kita tinggal menambahkan jumlah butirnya saja Dan ingat sobat Saat pembuatan lebih baik kita hancurkan Untuk mempermudah obat tadi terlalu di dalam air Dan saat kita aplikasikan Kondisi larutan tadi sudah homogen Kita bisa menggunakan atau memastikan obat yang mengandung aspirin Tidak semua obat, mungkin seperti boldrek Ataupun merek-merek lain yang sering digunakan petani Untuk diaplikasikan ke tanamannya Tapi tidak memperhatikan atau mempertimbangkan kandungan yang terdapat di dalamnya Untuk produk aspirin ini Kandungannya memang terdapat asam salisilat Yaitu aspirin Jadi aspirin inilah sebenarnya yang bisa mendukung pertumbuhan tanaman Jadi tidak semua obat bisa kita manfaatkan atau kita gunakan ke tanaman Kita harus lebih menijak melihat kandungan apa yang ada dalam obat itu Dan kita gunakan untuk tanaman Aspirin ini bukan obat atau pesticida ya sobat Ini bisa kita gunakan sebagai imun atau Worcester Dimana gunanya untuk meningkatkan daya tahan kubu pada tanaman Dan ingat, jangan lakukan atau aplikasikan ini dengan asal-asalan ya sobat Karena bisa menyebabkan daun terbakar atau binti-binti coklat Yang nantinya bisa mengganggu proses fotosintesis Dan yang menyebabkan tanaman menjadi kerdil Jadi kita tetap harus mengaplikasikan obat aspirin ini Dengan dosis dan takaran yang wide